Selainnya warga Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan pengakuan seorang pedagang Pasar 16 Ilir Palembang yang viral di media sosial. Ia diduga diintimidasi istri mantan wakil Kapolda Sumatera Selatan. Gak lama dari situ ada datang Pol PP dari provinsi. Dia nyuruh saya harus... Ini adalah video pengakuan seorang pedagang Pasar 16 Ilir Palembang yang diduga diintimidasi oleh istri mantan pimpinan kepolisian daerah Sumatera Selatan. Dalam video, pedagang bernama Evita Sari tersebut mencurahkan kesedihannya dilarang berdagang di Pasar 16 Ilir Palembang karena menegur istri mantan wakil Kapolda Sumatera Selatan. Teguran disampaikan Evita Sari karena istri mantan wakil Kapolda Sumsel tersebut parkir di lahan tepat Evita Sari berjualan. Dalam video, Evita Sari juga meminta pertolongan dari Presiden Jokowi. Dimana keadilan di negeri ini? Dimana keadilan untuk rakyat kecil seperti saya? Gara-gara saya negur istrinya wakil Kapolda, saya langsung tidak boleh berjualan lagi di Pasar 16. Viralnya video pengakuan seorang pedagang Pasar 16 Ilir Palembang yang diintimidasi istri mantan wakil Kapolda dikomentari oleh kepolisian daerah Sumatera Selatan. Kabin Humas, Kapolda Sumsel, Kompes Supriyadi menyebut kejadian tersebut terjadi pada Januari 2020 lalu dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua pihak. Polisi menduga ada pihak yang sengaja mengupload kembali video lama tersebut untuk memperkeruh keadaan. Sedangkan saya sudah diancam, saya nggak boleh lagi ada di Pasar 16. Sudah 6 bulan yang lalu ya kasusnya. Dan terhadap kasus ini sudah selesai sebenarnya. Jadi 6 bulan yang lalu yang persangkutan sudah juga bisa melaksanakan dagang sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi di daerah Pasar 16 Ilir di mana pada saat itu terjadi sedikit permasalahan antara Saudari Pintasari dengan Ibu Zulkarnain. Ibu Zulkarnain ini adalah istri mantan wakil Kapolda pada tahun 2012. Jadi permasalahannya ada kesalahpahaman sehingga terjadi sedikit masalah dan dua hari setelah itu sudah selesai masalahnya. Jadi tidak berkelanjutan.